Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan yang tayang hari ini 24 November 2022 episode 243 Sepertinya kan ini baik Mala dan juga Raja saling menceritakan panggilan-panggilan yang didapatkannya itu kepada sang kakek Dan kali ini mereka benar-benar takut panggilan yang mereka dapatkan memang akan terjadi pada keluarganya Karena seperti kita ketahui Panggilan yang didapatkan baik oleh Raja dan juga Mala Sepertinya akan mengarah kepada keluarga pri itu sendiri Itu yang membuat kali ini baik Mala dan juga Raja Benar-benar takut jika memang hal itu akan kejadian kepada keluarga besarnya Namun kali ini kakek Bilal mencoba menenangkan cucu-cucunya yang ketakut karena panggilan yang didapatkan saat ini Kakak Bilal pun mencoba menenangkan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak sang kuasa Baik buruknya harus tetap dijalankan Dan apapun masalahnya pasti akan ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah itu Namun kakek Bilal pun juga kepikiran dengan keluarganya yang mungkin akan terjadi hal-hal buruk Jika dilihat dari panggilan yang didapatkan baik dari Mala ataupun Raja Namun sebenarnya kali ini panggilan Raja dan juga Mala akan mengarah kepada urusan apa Sementara itu nampaknya sebelumnya Mala pun benar-benar takut dengan panggilan yang didapatkan berupa ledakan-ledakan Apalagi kali ini ayah dan juga bundanya ingin membuka sebuah restoran Dan itu artinya ada ledakan yang mungkin terjadi di restoran di tempat di mana Lian dan juga Vogel akan melakukan usaha mereka Dan itu yang membuat kali ini malah benar-benar bingung dan merasa takut hingga hal tersebut akan benar-benar terjadi kepada ayah dan juga bundanya Namun nampaknya kali ini Vogel berusaha menenangkan sang anak yang benar-benar khawatir dengan panggilan yang didapatkannya itu Karena kali ini semua akan baik-baik saja karena semua diserahkan kepada sang kuasa Namun memang panggilan-panggilan yang didapatkan Malah, Raja maupun Lian itu mengarah kepada keluarga mereka sendiri Dan nampaknya kali ini mereka benar-benar sudah mulai was-was dengan panggilan-panggilan itu yang mungkin akan menimpa kepada keluarga besar mereka Namun kali ini Lian pun tetap tenang dan sabar bahwa setiap ujian pasti akan ada penyelesaiannya dan tahap akhirnya Namun Vogel pun juga merasa ketakutan jika benar ledakan itu akan terjadi di restoran barunya Dan itu tidak mau terjadi karena hal tersebut nantinya akan merugikan restoran Foke dan juga Lian yang baru akan dibuka Semoga saja ya guys yang kita harapkan kali ini apapun yang akan terjadi kepada keluarga prik Keluarga prik bisa mengantisipasi satu sama lain yang mungkin kejahatan akan datang Sementara itu nampaknya kali ini carot benar-benar senang mendapatkan perhatian dari Rama Dan di sisi lain sepertinya Rama mulai luluh dengan hati polos carot tersebut Apakah itu pertanda kali ini Rama benar-benar akan mengikuti semua permintaan carot Untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi dan tidak akan melakukan hal-hal jahat kembali Apakah semua keinginan-keinginan carot kali ini akan secepatnya terkabul Seiring ternyata Rama mulai memiliki simpati kepada carot Apalagi carot selalu ada untuk Rama dan selalu membantu Rama kapanpun Wah kira-kira apakah kali ini usaha yang dilakukan carot Untuk berusaha mengembalikan Rama menjadi orang baik akan secepatnya berhasil Dan itu yang kita harapkan agar Rama tidak melakukan hal-hal jahat kembali Sehingga kali ini yang kita harapkan pula semua usaha dan kerja keras carot akan membuahkan hasil Sementara itu kali ini ayah Keral benar-benar akan selalu menghancurkan lian dan juga keluarga lian sendiri Karena rasa sakit hati di masa lalunya yang membuat ayah Keral benar-benar amarah hingga detik ini Apalagi setelah tahu ternyata orang yang dicintainya dulu ternyata meninggalkannya hanya untuk menikah dengan lian Itu yang membuat kali ini ayah Keral benar-benar ingin berambisi untuk menghancurkan lian dan juga seluruh keluarga besar lian Apapun caranya akan dilakukan untuk menghancurkan lian itu Wah semakin menggila ya guys semua yang dilakukan oleh ayah Keral ini Sementara itu akankah nantinya ada peran dari Ilham yang akan menguak kebenaran semuanya Semoga saja yang kita harapkan kali ini Ilham akan tahu kebohongan ayahnya yang berpura-pura lumpuh Dan kali ini sudah menghancurkan kantor dari Habibi karena telah mencuri data-data milik Habibi Apakah nanti Ilham akan tahu sendiri kebusukan-kebusukan yang dilakukan ayahnya kepada keluarga malah Dan kira-kira apakah nantinya setelah kejadian ini akan diketahui bahwa sumber kekacauan yang ada di keluarga Brik adalah ulah ayah Ilham ini Kira-kira bagaimanakah hubungan Ilham dan juga malah kedepannya Semoga saja ya guys yang kita harapkan kali ini Baik malah dan juga Ilham akan secepatnya tahu kebohongan dan juga kebusukan yang dilakukan oleh ayah Keral itu Agar permasalahan ini tidak berlarut-larut Makin pemasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa keseruannya Jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari hanya di Indusiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa